Kita sebagai mayoritas penduduk muslim di Indonesia, bahkan dikenal dunia, sebagai penduduk terbesar mayoritas muslim di dunia, harus protes sama pemerintah. Jangan mengatakan kenaikan Isa Al-Masih, atau kematian Isa Al-Masih, atau penyaliban Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih tidak pernah mati. Isa Al-Masih diangkat oleh Allah. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore untuk teman-teman semua. Tergantung waktu kapan kamu menonton video ini. Terima kasih yang selalu menonton video-video terbaru dari channel ini, dan selamat bergabung buat teman-teman yang baru mampir. Nah, di video kali ini, seperti biasanya, seperti yang Anda lihat di judul video dan di thumbnail video ini, saya akan menayangkan tayangan video dari tanggapan Bapak Saifuddin Ibrahim atas tanggapan terhadap argumen Ngaur Yahya Waloni. Nah, tentu saja apa yang disampaikan Bapak Saifuddin Ibrahim berdasar pada kitab suci kedua agama, baik Islam dan Kristen. Nah, di sini saya mau tegaskan bahwa Bapak Saifuddin bukan menjelek-jelekan atau membahas atau menyinggung agama lain. Namun, beliau hanya mencoba menanggapi para muhalaf yang sering menyinggung-nyinggung kekristianan. Entah apa sih yang mendasar muhalaf-muhalaf sering sekali menyinggung agama lain, ketimbang membawa materi agama mereka yang sekarang mereka anut. Ya, mungkin saja kekurangan bahan materi cerama atau bagaimana, saya tidak tahu juga. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu tentang hal ini, silahkan berikan pendapat Anda di kolom komentar ya, guys. Nah, di tayangan tersebut, Yahya Waloni dalam ceramanya mengatakan bahwa umat muslim sebagai mayoritas untuk jangan mengatakan kenaikan isa al-masih, karena isa al-masih tidak pernah mati. Nah, ungkap Yahya Waloni dalam cerama tersebut. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak tayangan berikut ini. Saya mencari-cari videonya Yahya Waloni setelah keluar dari penjara ini menjadi-jadi dan seperti kerasukan iblis Guwahira. Karena dia tidak mampu mengendalikan otaknya. Dan dia asal comot aja Al-Quran untuk menjadi bagian bibirnya di dalam dakwahnya. Kita dengarkan ya. Adalah waktu yang bukan kebetulan. Dalam setiap pertemuan umat Nabi SAW, apalagi telah melibatkan begitu banyak jamaah yang hadir, ini bukanlah perkara yang kebetulan. Apa alasannya? Karena pada hari ini juga ada pelaksanaan perayaan hari besar Kristen yang dinamakan kenaikan Yesus Kristus. Siapa yang naik? Apakah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Kita sebagai mayoritas penduduk muslim di Indonesia, bahkan dikenal dunia, sebagai penduduk terbesar mayoritas muslim di dunia, harus protes sama pemerintah. Jangan mengatakan kenaikan Isa Al-Masih. Atau kematian Isa Al-Masih. Atau penyaliban Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih tidak pernah mati. Isa Al-Masih diangkat oleh Allah. Jadi tidak boleh rangkaian dogmatika, indoktrinasi yang tidak rasional, mendorong manusia merasionalkan sesuatu yang tidak rasional. Dalam hukum logika, jangan memaksakan sesuatu yang rasional menjadi tidak rasional. Dan sebaliknya, berarti kita ini diperhadapkan dengan pertarungan logika. Hati-hati. Manusia itu disebut sebagai makhluk mulia. Iya. Jangan mengatakan bahwa kenaikan Yesus Kristus. Nah, dia sudah mulai mirip otaknya. Yesus itu kata dia, Isa Al-Masih itu tidak pernah mati. Tetapi diangkat oleh Allah langsung ke langit. Jadi, itu cara dia berkata tetapi dia didasarkan kepada surat An-Nisa 157-158. Memang bunyinya begitu. Tetapi dalam Maryam surat ke-19 ayat 33, Selamat sejahteralah ketika aku lahir, ketika aku mati, dan ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Jelas sekali ayat ini, Yesus pernah mati. Isa Al-Masih pernah mati. Tetapi dia mengatakan tidak pernah mati. Inilah mata otak Yahya Waloni tidak berkembang dan hanya melihat pernyataan-pernyataan keimanan Islam yang diakui secara umum. Berarti surat An-Nisa 157-158 itu bertentangan dengan surat Maryam 33. Katanya kita harus pakai logika. Bagaimana melogikakan sejarah yang diceritakan itu kepada Al-Quran dan cerita asli dari Alkitab. Injil, Yesus jelas-jelas disalipkan dan mati. Lo pakai logika apa saja? Logika bodoh yang kamu sampaikan itu Yahya Waloni, itu adalah kebodohan kamu di dalam memahami sejarah Kristen dan Islam. Kamu mencoba memperkeruh keadaanmu sendiri dengan seolah-olah kamu rasional. Nah, itu saudara. Itu tanggapan pertama. Karena ada akal budi. Nabi SAW sudah menewati-wati, sudah mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau, bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syakwat, dan binatang yang bersyakwat tanpa akal. Akal tidak seperti logika. Logika tidak seperti akal. Tadi saya barusan Khatib Jum'at di Masjid Al-Irussania Jatil Negara. Manusia. Jadi manusia profesor sekalipun dalam bidang akademik, kalau dirinya sudah kehilangan akal, alimia bahaya. Makanya banyak orang terlihat cerdas kritis dalam hukum-hukum sekularitas, tetapi dia tidak kritis dalam pandangan hukum agama. Kita bagi orang Islam pasti 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Tapi bagi orang Khatib tidak. 1 tambah 1, 11. 2 tambah 2, 22. Kita harus cepat menanggap, karena ini persoalan logika. Bukan persoalan spirit, bukan persoalan jiwa. Bukan. Tapi persoalan logika. Karena iman Kristen itu, dia tidak berangkar di dalam hati. Dia kuat sekali di kepala. Bapak saya, saya ngasih kemaran begini. Saya orang Manado. Saya bilang sama ayah saya. Waktu saya islamkan beliau. Karena ayah saya ini orang yang arogan. Kenapa saya butuh arogan? Karena beliau mantan militer. Berbakat dan kolonel. Pensiunan. Dia yang merekayasa. Dia yang membuat cerita. Supaya saya itu dicari dan dibunuh. Waktu masuk Islam. Pokoknya cari ayahnya itu sampai ketemu. Batai. Habisi. Bikin malu keluarga di Manado. Karena dalam nasab. Sul sila keturunan orang Manado. Kalau sudah masuk Islam. Jangan coba-coba mengaku sebagai keluarga. Pokoknya harga mati Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bagi orang Manado. Framing untuk dirinya sendiri. Bahwa orang tuanya yang mencari dia. Lu yang bikin cerita. Dan kamu bilang bahwa orang Kristen itu. Lebih dipikirkan. Lebih hebat. Di akal dan logika. Daripada iman di hati. Kamu membalik-balikkan fakta. Bahwa orang Islam selama ini selalu menuduh orang Kristen itu tidak punya logika. Hanya asal percaya. Asal iman. Asal yakin. Asal percaya saja semuanya. Kepada Yesus Kristus. Lu sekarang membalikkan suasana. Seolah-olah Kristen itu mementingkan logika daripada akal budinya. Terbalik semua Yahya. Justru kamu tidak memakai logika agamamu. Logika yang pernah kamu terima di kekristenan. Untuk kamu masukkan dan paksakan ke dalam Islam. Dari mana logika itu seperti hidup. Dan kamu bisa percaya kepada Bang Mamat Arab itu. Lucu kamu. Nanti kita akan jelaskan ya. Kita dengarkan dulu kekacauan logika Yahya Waloni. Merantel keliling dunia silahkan. Tapi jangan coba-coba tinggalkan gereja. Itu orang Manado. Tidak mudah kami orang Manado bisa menembus yang namanya gerbang Hidayah. Kalau bukan karena kecakapan intelektual. Mana ada orang bodoh bisa masuk Islam. Kita bertarung malam ini. Mana ada orang bodoh bisa masuk Islam. Dan kita bertarung malam ini katanya. Hadirkan para pendeta. Saya bilang untuk apa kita berdebat dengan pendeta. Percuma. Saya kalau berdebat. Cari yang keliber. Saya akan tanya. Hanya satu pertanyaan. Yes or not. Apakah Tuhan pernah mati? Dengan banyak dalil. Karena orang Kristen ini lidahnya bercabang. Seperti ular. Membohong. Penusta dan tempatnya adalah neraka. Saya dilatih berdusnya berpuluh-puluh tahun. 16 tahun pendeta. Dan mempendetakan ribuan pendeta. Bukan pendeta biasa. Bohong lagi. Mempendetakan ribuan pendeta. Sebut aja siapa saja yang kamu lantik menjadi pendeta. Jadi kamu hanya bergaya. Seolah-olah hebat. Dan kamu menunjukkan jati dirimu. Maka kamu makin laku dengan hutbah macam begitu. Kamu tidak takut berbohong Yahya Waloni. Pembohong besar kamu Yahya Waloni. Kamu sudah kan sudah di ini. Sudah diteliti sama Esra Soru sampai ke Papua sana. Tidak ada. Kamu tidak dikenal. Kamu ngaku sebagai rektor Universitas Kristen. Di mana? Bohong semua Yahya Waloni. Bagaimana kira-kira beban psikologis. Beban mental. Beban kehidupan pribadi dan keumat tangga. Tidak mudah. Tidak mudah. Untuk kami melalui sampai 10 tahun ini. Bagaikan menyeberang di tengah ombak yang begitu besar. Badai yang tidak pernah kunjung habis. Saya bilang sama ayah saya. Saya tanya juga kepada semua pendeta-pendeta di dunia ini. Silahkan. Yes or not. Ya atau tidak. Tuhan pernah mati atau tidak. Bapak saya, saya tanya. Bapak mempercayai Islam atau tidak. Saya terus lupa tanya kamu Yahya. Mengapa kamu masuk Islam? Nah sekarang saya tanya. Argumen saya adalah pertanyaan. Setiap kali ditanya. Saya selalu berbalik pada argumen pertanyaan. Dan saya tanya. Apakah Tuhan pernah mati? Ayah saya menjawab. Gilahlahmu Yahya. Tuhan itu tidak pernah mati. Berarti yang menjawab bukan logika ayah saya. Jiwa ayah saya. Yang pernah ditiukan. Alas dirobikum kolubbalat. Sahidna. Berarti memang benar. Bahwa di dalam kandungan manusia ini sudah Islam. Jiwanya tetap suci. Pikirannya yang kacau. Coba perhatikan itu orang gila kalau dia makan sampah di luar sana. Orang gila makan sampah bukan tubuhnya yang luka. Bukan jantungnya. Ya buk name. Bukan jantung, bukan hatinya. Bukan hepanya. Bukan kemaluannya yang rusak. Tidak. Kabel di kepala kumpul satu. Kabel di kepala kamu itu bukan satu yang putus. Sudah ada lima yang putus. Sekarang begini Yahya Waloni. Kalau kamu memang otakmu masih ada. Kok bisa percaya kepada agama Arab. Mamat itu bukan nabi. Dan tidak pernah ada nabi dari bangsa Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Saya sudah menyatakan itu dalam berbagai video-video saya. Untuk membuktikan bahwa mamat bukan nabi. Dia tidak punya mu'jizat. Nubuatan-nubuatan mamat rusak semua. Itu bukti-bukti bahwa Saya jelaskan berdasarkan logika agama. Logika sejarah yang telah terjadi. Karena dasar dari sejarah-sejarah dunia ini adalah Alkitab. Kalau tidak ada tulisan Musa, Taurat. Kita kehilangan sejarah yang panjang. Mulai dari Adam, Abraham, Nuh. Semuanya sampai kepada Yusuf. Turunan Yaakub. Nah oke guys. Gimana menurut teman-teman semua? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.